Iyap, kesenian Raja Badan ini emang udah dikenal sejak ribuan tahun lalu Walaupun Tato dikenal sebagai kesenian yang banyak disembayai oleh kaum Madang Ternyata ada juga loh, cewek yang ditato Sebelum kita bahas lebih jauh, mending kita tanya dulu yuk Tato itu terbuat dari apa sih? Tinta, tinta gurita kali Tinta apa ya? Tinta, waduh berat Tata itu dari tinta, tapi dari tumbuhan juga bisa Tinta, tato itu dari tinta, dari kulitin Perkembangan zaman, peneliti, diambillah beberapa macam Ada dari karbonnya ada, dari bahan plastiknya ada, dan bahan besinya juga ada Tato modern udah terbuat dari bahan yang lebih baik untuk kulitnya guys Ada yang terbuat dari protein atau zat besi Bahas tato nih guys, seni merajak tubuh ini sudah dikenal sejak lama ya guys Bahkan suku berdalaman seperti suku mentawai sudah membuat tato sebagai bagian budaya mereka selama ribuan tahun Tato zaman sekarang memakai teknik yang membuat tinta tato hanya menempel di lapisan epidermis kulit Sehingga tidak menimbulkan resiko keloid Beda dengan teknik zaman dulu, yang memungkinkan timbulnya keloid di tubuh pasien Bagi kalian yang senang dengan tato, bisa datang aja langsung ke Ken Tato di Bandung ya guys Di sini, kalian bisa membuat tato sesuai yang kalian mau Nah, pada seniman tato inilah, kalian bisa berkonsultasi soal tato-tato yang paling cocok untuk kalian Setelah menemukan gambar yang cocok, maka seniman tato akan masuk ke ruang desain untuk membuat kancangan tato di sebuah kertas Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan tato di tubuh pasien Nah, setelah desain, mas-mas di seniman tato akan menuju ke steril room Di sana sudah ada akan-akan kece yang bertugas menyiapkan jarum yang akan digunakan Info bagi kalian nih, ternyata banyak tipe jarum yang dipakai saat menatuh tubuh pasien loh Junis tato hanya ditandai dengan buruk dan angka di atas jarum ini Selain itu, masing-masing jarum ternyata memiliki masyarakat luar saya ya guys Apabila sudah memasuki masyarakat luar saya, maka jarum akan berkarat Nah, setelah jarum siap, pasien pun siap di tato Eh iya guys, jangan lupa ya Untuk memberitahu seniman tato, kalau kalian tidak kuat dengan proses mentato ya guys Karena kalau kalian sudah merasakan mual dan pusing Itu menandakan tubuh kalian yang terbiasa dengan proses mentato ya guys Solo kalau sudah begitu, kalian harus berhenti Jangan dipaksain ya Umurga Terima kasih telah menonton!